Kalau kamu suka traveling dengan Nintendo Switch Ini adalah produk yang wajib kamu beli Karena ini akan membantu kamu traveling dengan Nintendo Switch Halo semuanya, kembali lagi di Main Sajalah Dan kali ini aku punya satu bungkus lagi Yang aksesoris untuk Nintendo Switch Yang bisa kamu manfaatkan untuk berpergian Karena kalau misalnya kamu berpergian dengan Nintendo Switch kamu Tapi kamu tidak punya ini Maka Nintendo Switch kamu punya berisiko untuk lecet Untuk rusak atau kegencet atau apalah Jadi biasanya emang sebagai seorang pecinta Nintendo Switch Karena Nintendo Switch itu bukan sekedar konsol ya Tapi juga barang koleksi Jadi aku rasa kamu harus mempertimbangkan untuk punya beberapa aksesoris Yang bisa kamu pakai untuk membawa-bawa Nintendo Switch kamu kemarapun kamu pergi Jadi kalau kamu misalnya tipe traveler, content creator Yang juga suka main game Tentu ini sangat bermanfaat Dan ini adalah Ini adalah tas Dadah Tuh, masih ilau juga ya Mantul Tas EV Gila, keren Segede ini ya Segede Nintendo Switch-nya Dan ini bisa traveling Bisa digunakan untuk traveling Ini ada macam-macam Kamu bisa lihat di kolom deskripsi dan juga kolom komentar link-nya Jadi kamu bisa langsung beli di sana Untuk lihat, variannya ada 4 software Dikirim juga dari luar Harganya juga Dengan kualitasnya harusnya Terbanding lah Harganya 300 ribuan 300 ribuan Cet Wah Bagus banget ya EV Eh, gila Keren banget Lu cemet Nah, ini sebenarnya untuk versi 1.2 Versi 1.2 Aku kemarin tanya Ke CS-nya Aku juga gak nyadar Aku kira ini dari Indonesia gitu kan Pas aku tanya Ini bisa gak untuk OLED Mereka jawabnya yes gitu Kalau di Shopee itu langsung ditranslatin Jadi ya gitu Aku kira orang Indonesia Ternyata itu adalah Orang Sun Chen gitu ya Orang luar negeri Jadi orang Orang Yang kok Jadi mereka cuma auto-replay Dan sebenarnya Aku yakin ini Bakal nge-press banget Kalau di Nintendo Switch OLED Karena Nintendo Switch itu kan lebih panjang Jadi Nanti kita lihat Bakal ngepas atau enggak Dan ini Oke Ini Resulating-nya lucu ya Oke, ekornya EV Aku beli yang EV Karena emang aku suka EV Sebenarnya Karena EV kan bisa EV itu jadi salah satu Pokokan favorit aku Meskipun dia yang gak Powerful 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 amat Tapi karena dia punya Variasi yang banyak Jadi aku suka Nah, di dalamnya Itu Kamu bisa store Berbagai macam game Favorit kamu Di sini Kamu bisa Store kabel kamu Store kabel kamu Di sini Oke Terus Kamu juga dapat Ini Stand Stand tambahan Yang bentuknya EV Terus Kemudian Kamu juga dapat Nah, ini juga dapat Di sini ada tali Aku buka aja ya Biar di belas ya Di sini itu dapat Tali 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 EV Itu ya Terus dapat juga Tereng Eh, hilang Dapat juga Time creep Ekornya Ekornya EV Melundung Masuk Kita coba ya Kita masih upayakan Hmm Oops Jadi Bisa Tapi Nge-press banget Dan tentu saja Kalau nge-press banget Ini bahaya Teman-teman Karena kalau misalnya Ditutup Oh, bisa Nah Kenapa bahaya Sebenarnya bahaya Karena Kalau misalnya Gini Nah, ditutup gini Yang langsung kena goncangan Itu adalah Si switch-nya Jadi Nggak Nggak Apa namanya Nggak aman-aman banget Jadinya Jadi bisa penyat juga Kalau misalnya Nintendo Yang versi 1-2 Harusnya lebih longgar Karena Dia nggak Nggak 7 inci Tapi ini kan 7 inci Ini lihat ya Jadi di sini Kita udah ada Empat Empat kaset lah ya Jadi ini sebenarnya muat Kita coba masukin Semuat apa sih Itu kan Soalnya kalau misalnya Dimasukin semua Kayaknya bakal tebal banget Itu kan Nah Ini kalau Kalau dipasangin Susah banget Nih, kasetnya di sini Itu sebenarnya ini bisa muat 8 x 2 16 16 kaset Kalau kamu berpergian ke seluruh dunia Itu 16 kaset Kayaknya Jauh Lebih cukup Nah sekarang Saya coba masukin Apanya ya Chargernya Ini charger Kita coba masukin Wow Nggak yakin Nggak yakin Aku kalau bisa masukin charger Lihat ya Jadi kalau misalnya Dia bilang Kita bisa masukin charger itu Kalau di deskripsi ya Kalau di deskripsi sih Dia nggak bisa masukin charger Dia di kayak gambarnya Bisa masukin charger Ternyata nggak bisa Ini nggak muat Kalau di terusin Bakal rusak Dan Bakal kebahaya juga Untuk layarnya ini Nah dia kan langsung Langsung Apa ya Meskipun nggak langsung ya Tapi kan Menggencet langsung Gitulah Jadi ya Overall Sebenarnya Seberapa berguna Ini kalau misalnya Dibuat untuk Traveling Terus kemudian Masukin tas Supaya lebih aman Tapi ya Nggak sangat berguna ya Jadi nggak terlalu itu Kalau mau Lebih bagus lagi Kalian pisah aja Joy-connya Jadi Ini Misalnya mau lebih aman lagi Ya layarnya dilepas Joy-connya dilepas Ditaruh Dimasukin ke Yang bagian sini Jadi lebih aman Nggak ngencet Gitu lah Nggak ngencet Sisi kiri kanannya Kalau misalnya Ada benturan dari sini Ada benturan dari sini Atau ada benturan dari sini Gitu Terus kalau misalnya Kita Gantung Nah Lucu banget Ada Eevee Di Nintendo Switch Kamu udah siap Diajak jalan-jalan Berbatualang Ke seluruh dunia Untuk menangkap Pokemon Jadi Kalau misalnya Kamu tertarik Untuk beli casing ini Kamu bisa langsung aja Ke link yang udah Aku bagiin Di kolom deskripsi Dan juga kolom komentar Sampai jumpa Di main sejalan berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax